Sudah ditolongin tapi pria-pria Rohingya ini malah genit nih sama gadis-gadis Aceh yang jadi relawan Malah gudain gadis-gadis Aceh Halo selamat datang di channel Layar Logika Disini kita akan bahas hal-hal seru dan terbaru Dan kali ini saya menemukan sebuah video pengakuan seorang perempuan relawan Rohingya Yang digudain sama pria-pria Rohingya Gadis Aceh ini mengaku kesal Kok mereka ini gak sopan ya sudah dibantuin Malah genit sama orang-orang lokal ya Sama relawan Langsung saja berikut ini video selengkapnya Jadi aku mau cerita sedikit pengalaman aku tentang pengusaha rohingya ya Dulu di tahun 2015 aku itu masih kuliah Statusnya sebagai mahasiswi waktu itu Nah kalau gak salah pertama kali orang Rohingya itu datang mengungsi ke Aceh itu tahun 2015 Nah kebetulan waktu itu aku menjadi salah satu panitia yang mengurusi Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memberikan bantuan lah gitu ya Dan pada saat itu masyarakat itu sangat antusias gitu dengan Kedatangan ya dianggap ini kan karena kan sesama muslim ini saudara kita Yang kita waktu itu beranggapan bahwasannya mereka itu diusir dari negaranya gitu kan Tidak dianggap sebagai warga negaranya kita kan namanya sebagai sesama umat muslim Ya otomatis kita tuh karena kita diajarkan sesama muslim itu adalah saudara Sehingga kita berusaha untuk membantulah saudara kita ini sebisa mungkin Nah waktu itu kejadian itu masyarakat di tempat aku tinggal itu Itu memang sangat-sangat antusias memberikan bantuan kepada orang-orang Rohingya ini Apalagi pengungsi Rohingya ini tuh ternyata perempuan ya perempuan dan anak gitu Dan juga ada lelakinya tapi lelakinya itu lebih sedikit ketimbang perempuan dan anak-anaknya gitu Anak-anaknya itu termasuk ada anak laki-laki dan anak perempuan gitu Apalagi kita mendengar cerita bahwasannya mereka itu disana ada yang diperkosa Bahkan waktu itu aku masih ingat banget aku nyelamatin Bukan nyelamatin ya waktu itu aku wawancarai gitu Seorang anak perempuan di bawah umum gitu Kayaknya waktu itu dia masih umur 16 tahun Dia mengikut dalam rombongan itu dalam keadaan hamil Dan terus dia bilang suaminya itu di tengah waktu mereka perjalanan ke Aceh itu Dibunuh dan dibuang ke laut Karena takut kapal itu tadi oleng entah gimana Aku juga gak ngerti gak gitu paham waktu itu ya Jadi siapa sih yang gak ibadah dalam keadaan hamil muda Suaminya dibunuh kan gitu kan Ya otomatis dia lah menjadi pusat perhatian kita Nah terus selanjutnya Seiring berjalannya waktu mereka itu kan dapat anggaran gitu ya Kalau gak salah waktu itu mereka itu perharinya satu orang dapat 50 ribu Dan itu belum lagi bantuan-bantuan dari masyarakat yang memberikan secara langsung ya Dan waktu itu pun juga untuk memberikan bantuan ke situ Gak semua orang bisa akses bisa masuk ke situ Nah kebetulan karena aku mahasiswa yang bisa akses ke tempat itu Jadi aku tahu betul itu gimana kehidupan mereka selama mengungsi di tempat wilayahku itu Nah sifat-sifat mereka waktu pengungsian itu sih awalnya sih baik-baik ya Baik-baik gitu Tapi makin lama gimana ya Kayak sejak mereka itu tahu mereka itu dapat anggaran satu orang 50 ribu Bayangin waktu itu sekitar 300an kayaknya sih Kayaknya seingat aku Karena itu udah lama banget kan 2015 ya kan Kayaknya sekitar segitu Berapa juta gitu sehari untuk mereka gitu ya kan Jadi ada waktu itu salah satu diantara mereka itu ketika diberi makan gitu ya Kayak gak terima gitu dengan yang kita sediain gitu Ya bentuk makanan yang kita kasih itu gak mau dimakan gitu Dan merasa karena udah punya pegang uang nih pegang uang banyak Merasa ya dia bisa beli yang lain gitu Gak mau lagi makan dari yang kita masak itu gitu Terus makin kesini tuh makin kurang ajar gitu ya Kurang ajar gimana ya Pengungsi laki-lakinya lah ya Pengungsi laki-lakinya itu kayak gak bisa liat cewek gitu kan Apalagi kayak kita nih kan yang cewek masih muda-muda Cewek-cewek acil itu kan cinta-canti gitu kan Ya digodain gitu Ini kok gak ada sopannya gitu kan Terhadap kita Yang kita yang gak membantu mereka Maka mereka makin kurang ajar gitu kan Ya terus juga ada diantara mereka itu juga Menggunakan uang bantuan itu untuk beli nerkoba Waktu itu ada ya Tiga orang kalau gak salah tuh beritanya sempat viral Waktu itu tiga pengungsi laki-laki Ketahuan membeli ganja Terus selanjutnya karena aku merasa kurang respect Karena mereka itu kurang sopan dengan kita Ini sebagai ya ngebantu mereka relawan lah ya Relawan mereka gitu Jadi ngomongnya berbalik Karena kasusnya udah lama sih Jadi waktu itu aku memutuskan Aku mau ikut lagi deh gitu kan Gak bersyukur banget sih Jadi orang udah dibantu juga kok bertingkah gitu Dan ngerasa mereka tuh kayak Kayak raja gitu Raja yang harus diagung-agungkan Semuanya harus diakan gitu Nah beberapa hari aku Tidak pengikuti kegiatan untuk menjadi relawan itu Aku denger cerita nih dari temen ya kan Temen yang masih ikut Nah waktu itu Dengomong lah Bahwasanya Kami masak loh untuk mereka Kami masak indomie Ada tempe Ada ikan asin dan nasi Terus tau apa yang dilakukan sama mereka Kami Mereka melakukan Membuang semua Apa yang telah dimasak oleh Temen-temen Dia Gak tau lah ya Kalau di tempat pengungsian lain ya Terus Beberapa tahun yang lalu juga Mereka itu kan ditempatkan Di daerah khusus gini ya Tempat kayak bekas budang apa gitu Memang khusus orang rohingya nih Dan selama mereka ditempatkan di situ tuh Mereka tuh kayak Ada yang kabur Ada yang bertingkah Itu banyak sih Dengan cerita masyarakat Jadi jangan bilang deh Kalau orang Aceh itu Gak baik kok Kok gak menerima orang rohingya Jangan ngomong gitu ya Karena kita tuh udah berusaha Bantu semaksimal mungkin Kita memperlakukan mereka secara baik Tapi mereka itu tidak memperlakukan mereka secara baik gitu Jadi kalau memang kalian yang ngomong Baiknya diterima dulu Kalian terima aja di tempat kalian Jangan di tempat kami gitu loh Gimana ya Karena kita udah menghadapi langsung nih Orang-orang rohingya gitu loh Ya kadang kita mikir kayak gini Oh pantas aja dia tuh diusur dari negara Nyarong kayak gini sifatnya kok Gitu loh Kalian belum ngerasain gitu Belum ngerasain kalau Menghadapi mereka tuh secara langsung gitu Dan terbukti kan Bahasanya Beberapa hari ini Keluar postingan tentang Sikap mereka yang Dikasih makan Belanya terlalu sedikit gitu Kayak gak bersyukur banget gitu loh Ya kalau memang UN Apa tuh UNCHR ya UNCHR itu merasa Harus menerima pengusin Ya kalian urus tuh lah UNHCR Jangan mempersulit masyarakat Aceh Apalagi ini kalian tau Kalau orang Aceh itu kan sebagai Dicap sebagai provinsi termiskin gitu Kenapa mereka harus dibawa ke provinsi termiskin gitu Kalian bawa aja ke tempat kalian Yang pusat kalian itu Jangan di Aceh gitu Awak kamu nyol kan Kan hae bantu Tapi bantu lagi Kibahan Kalian terpegahan Terpegahan sih Han Han Aceh Si Aceh Ada bigger Akaiji Ya kan Oblah Intinya sih Kalau aku sih sarannya dari pengalaman-pengalaman aku Baiknya ditolak aja Masyarakat Aceh tuh harus bersuara Ya Bukan mau memprovokasi Tapi udah pernah Tau gimana Menghadapi mereka itu Nanti lah kalian bakal rasain Jangan sampai kita jadi Palestine kedua ya Ya kalau Palestine kedua Ngelawannya Orang Orang Kayak orang-orang Israel Ya gak apa-apa Kita mati syahid ini Ngelawan sesama muslim gitu kan Jadi bayah juga kan Masa sesama muslim jadi musuhan Jadi begitulah Pengalamannya si mbaknya ini Yang menangani langsung Orang-orang rohia yang datang di Tahun 2017 itu Yang awalnya memang masih Disambut dengan sangat hangat Oleh warga Aceh Karena mereka mengiranya ya Ini orang rohia Muslim Saudara kita Ya sesama Muslim Sesama manusia ya Kemanusiaan Dan juga saudara Seiman gitu Jadi mereka menyebutnya Dengan hangat Dan antusias Awalnya Tapi lama-lama Karena kelakuan orang rohingya ini Jadi mereka ini Sebel Dan Bagaimana pendapat anda Soal hal ini Langsung saja tulis Di komentar Dan mohon maaf Kalau banyak kekurangan Dalam video kali ini Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya